Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama saya, Rike Karolin. Dua kelompok pemuda di kawasan Lui Gajah, kota Cimahi, Jawa Barat terlibat tawuran. Akibatnya dua orang pemuda berada dalam kondisi kritis setelah dikroyok masa. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penjagaan ketat di area tawuran untuk mengantisipasi tawuran susulan. Hingga kini polisi telah mengamankan barang bukti sejumlah senjata tajam. Dua orang warga yakni Yana dan Ciarifudin, warga kampung Cibogo, Cimahi, Jawa Barat, mendapatkan perawatan intensif di ruang unit kawasan Lui Gajah, Rumah Sakit Mall karena kondisinya kritis. Kedua pemuda ini dikroyok masa setelah bersama teman-temannya diduga akan menyerang pemuda kampung hujung Cimahi, Jawa Barat. Hingga Jumat malam, warga masih berkerumun di lokasi kejadian area tawuran, yang dipasangi garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Tawuran ini merupakan bentuk aksi susulan setelah sebelumnya terjadi perkelahian remaja yang diduga dipicu aksi pemalakan. Akibat peristiwa ini, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam seperti samurai dan golong.